Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan ibadah sholat duha Asma'ul Husna dan pembacaan surat sampai surat itu kamu syukur sangat bersyukur sekali kita punya kesempatan untuk ibadah di saat banyak orang tidak punya kesempatan untuk itu beneran ini ada orang kemarin kamu lihat ada orang gila seperti begitu kamu mau jadi seperti itu kasihan sekali saya membayangkan kalau diri saya menjadi gila seperti itu dimana makan mie bawa sampah-sampah bajunya kotor tidak pernah mandi astagfirullahal jangan sampai baik, kali ini anak-anak saya ingin bercerita tentang biasanya kan kemarin tentang monyet sekarang Mbak Aziz ingin cerita tentang anjing anjing dan bangun pada suatu hari nanti saya tanya hikmahnya kamu harus konsentrasi suatu ketika ada seekor anjing yang telaparan jalan-jalan dia mencium bau bau sebuah daging ikan wah ini enak ini makanan yang lezat tapi kemana-mana diciumi kemana ini ikan yang ingin aku makan ini dia itu hanya mencium bau amis ikannya tapi tidak tahu tempat ikannya akhirnya ciumi kemana sini akhirnya dia ndangak oh ternyata ikan yang dicium bau amis itu ada di atas pohon di atas pohon dipegang oleh si okor bango di cucuknya itu loh paruhnya dia paruh bango ini menangkap seekor ikan nah anjing ini itu ternyata bau ikan yang saya cium nah itu pun saya kelaparan saya ingin mengambil ikan itu gimana ya caranya akhirnya si anjing ini memuji-muji si bango wahai bango yang ada di atas pohon kakimu panjang sekali bulumu indah bagaikan putri si bango paling ini kepingin ikanku pak aku gak ngereken kata si bango kamu bulumu putih sangat indah bagaikan permadani kamu putri bango yang tercantik di dunia kamu adalah ratu burung wes mulai seneng wah aku ratu burung si bango mulai merasa bangga dengan dirinya karena dipuji oleh wahai burung bango andekan kamu bernyanyi pasti suaramu sangat merdu sekali pasti kamu adalah burung yang paling merdu suaranya di dunia ini hmm si bango tambah seneng sewenen jenjen jenjen kamu lihat di puji jenjen jenjen sampai sewenen adikmu itu loh di dunia ini lem itu loh bango juga begitu silahkan bolehkah aku mendengar suaramu yang merdu sekali bango pasti suaramu sangat indah akhirnya si bango lama-lama terpengaruh dan lupa bahwasannya itu sebenarnya tipu muslihatnya si anjing akhirnya dia membuka parolnya dan ikan itu pun jatuh burung bango nah burung bango nyanyi langsung si anjing pun menangkap ikan yang jatuh dan dimakan wahai burung bango memang suaramu indah tapi otakmu bodoh kamu berhasil aku tipu dan anjing pun memakan ikan itu sampai habis dan si bango pun gimana dia bersedih oh iya ibu pangananku malih jatuh ikmahnya apa anak ikmah dari cerita bango dan anjing ini apa bahwasannya kalau kita dipuji oleh orang lain jangan sampai jangan sampai terpengaruh jangan bangga dengan pujian dengarkan jangan bangga misalnya Pak Asis memuji wah kamu cantik wah sewan terus dengan itu dia sombong misalnya akhirnya sombong justru menghancurkan merugikan dirinya jadi kalau kita dipuji oleh orang lain biasa biasa jangan seperti bango suaramu indah merdu kamu burung paling merdu suaranya sedunia wah seweneng lepas paruhnya mangap nyanyi ikannya jatuh yang rugi bango sendiri jangan senang dipuji ya senang tapi secukup jangan sampai kita teledor jangan sampai kita lengah dengan pujian sehingga diri kita rugi sendiri paham apa paham insya semoga bermanfaat dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh